TNI menyatakan keberatan atas penetapan Kepala Basarnas Mars J. Henry Alfyandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Basarnas. KPK dinilai tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan personil TNI sebagai tersangka. Rabu 27 Juli, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Kabasarnas Mars J. Henry Alfyandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Basarnas. Namun TNI menyatakan keberatan atas penetapan tersangka terhadap dua anggotanya tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar di Markas Besar TNI Jakarta Timur, Komandan Pusat Polisi Militer atau dan Puspom TNI, Marsda Agung Handoko menjelaskan bahwa informasi operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah orang terkait kasus suap proyek Basarnas hanya diperoleh melalui pemberitaan media. Kemudian pihaknya mengirimkan tim ke KPK untuk bekoordinasi. Selain itu, Agung menjelaskan TNI memiliki ketentuan dan aturan tersendiri. TNI tidak bisa menetapkan warga sipil sebagai tersangka. Demikian pula dengan KPK yang dinilai tidak bisa menetapkan personil TNI sebagai tersangka. Apart TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka. Begitu juga harapan kami pihak KPK juga demikian. Jadi biarkan, mari kita sama-sama bersinergi untuk pemberantasan korupsi. Dan TNI sangat mendukung pemberantasan korupsi. Jadi jangan peranggapan kalau diserahkan ke TNI akan diamankan. Tidak. Hingga kini TNI belum melakukan proses hukum terhadap Henry dan Afri. Meski Afri sudah diserahkan ke KPK sebagai tersangka, namun proses pemeriksaan belum berjalan.